Kisah para Rasul, Pasal 5 Ananias dan Safira Seseorang bernama Ananias dengan istrinya Safira juga menjual sebidang tanah. Dengan persetujuan istrinya, ia hanya menyerahkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu dan mengatakan bahwa itulah harga tanah yang dijualnya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, iblis telah menempati hatimu. Pada waktu engkau mengatakan bahwa ini adalah harga tanahmu, engkau membohongi roh kudus. Tanah itu adalah tanahmu, dan engkau berhak memiliki atau menjualnya. Setelah tanah itu dijual, engkau berhak menentukan berapa banyak yang ingin kau persembahkan. Mengapa engkau berdusta? Engkau bukan membohongi kami, melainkan Allah. Segera setelah Ananias mendengar kata-kata itu, ia jatuh ke lantai dan mati. Semua orang sangat ketakutan. Beberapa orang muda menutupi mayat Ananias dengan kain, lalu mengusungnya keluar dan menguburkannya. Kira-kira tiga jam kemudian, masuklah istrinya. Ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Petrus bertanya kepadanya, Apakah kalian menjual tanah itu dengan harga sekian? Ya, jawabnya, betul sekian. Lalu Petrus berkata, Mengapa kalian berdua berani mencobai roh Allah? Apakah kalian mengira bahwa roh Allah tidak akan mengetahui kecurangan kalian? Di luar pintu itu berdiri orang-orang muda yang baru saja menguburkan suamimu, dan mereka juga akan mengusung engkau keluar. Seketika itu juga rebahlah perempuan itu dan mati. Orang-orang muda itu masuk, dan setelah nyata bahwa ia sudah mati, mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Segenap sidang dan semua orang yang mendengar apa yang telah terjadi itu menjadi sangat ketakutan. Sementara itu, para rasul biasa berkumpul di dalam pa'it Allah di Serambi Salomo, dan mereka mengadakan banyak mujizat di antara orang banyak. Orang-orang percaya lainnya tidak berani menggabungkan diri dengan mereka, tetapi semua orang sangat menghormati rasul-rasul itu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan makin bertambah banyaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang sakit dibawa ke jalan dan dibaringkan di atas tempat tidur. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya akan mengenai beberapa di antara mereka. Banyak orang datang dari berbagai tempat di luar kota Yerusalem membawa orang-orang yang sakit, serta yang dirasuk setan, dan setiap orang disembuhkan. Rasul-rasul ditangkap lagi. Imam besar dan sanak keluarga serta sahabat-sahabatnya dari Mahzab Saduqi memberikan reaksi yang menyatakan iri hati mereka. Mereka menangkap dan menjebloskan para rasul ke dalam penjara. Tetapi pada malam hari, datanglah seorang malaikat Tuhan membukakan pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Kemudian ia berkata kepada mereka, Pergilah ke Bait Allah dan beritakanlah firman tentang hidup kekal. Mereka tiba di Bait Allah pada pagi hari dan dengan segera mereka mulai berkhutbah. Kemudian pada pagi itu juga, imam besar serta para pengikutnya datang ke Bait Allah dan mengundang anggota-anggota Mahkamah Agama serta tua-tua bangsa Israel untuk bersidang. Mereka memerintah supaya para rasul diambil dari penjara untuk diadili. Tetapi ketika petugas-petugas tiba di penjara, para rasul tidak ada di sana. Mereka pun kembali kepada Mahkamah Agama dan melaporkan. Pintu-pintu penjara terpunci dan para penjaga berdiri di luarnya. Tetapi ketika kami membukanya, tidak ada seorang pun di dalam. Ketika kepala pengawal Bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana kesudahannya. Kemudian datanglah seseorang memberitahukan bahwa orang-orang yang telah dipenjarakan itu sedang berada di Bait Allah mengajar orang banyak. Kepala pengawal Bait Allah serta orang-orangnya pergi menangkap para rasul itu tanpa kekerasan karena takut orang banyak akan membunuh mereka apabila mereka bertindak kasar terhadap para rasul dan membawa mereka kehadapan Mahkamah Agama. Bukankah kami sudah melarang kalian mengajar tentang Yesus? Tanya imam besar. Tetapi nyatanya kalian telah menyebarkan ajaran kalian di seluruh Yerusalem dan kalian hendak menanggungkan kematian orang itu ke atas kami. Tetapi Petrus dan para rasul yang lain menjawab, kita harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus yang telah saudara bunuh dengan menyalibkannya. Kemudian, dengan kuasanya yang besar, Allah meninggikan dia menjadi Raja dan Juru Selamat supaya bangsa Israel mendapat kesempatan untuk bertobat dan dosa mereka diampuni. Kami adalah saksi dari semua ini. Demikian juga roh kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaatinya. Mendengar kata-kata ini, para anggota mahkamah agama naik darah dan memutuskan untuk membunuh para rasul. Tetapi salah seorang dari antara mereka, seorang farisi bernama Gamaliel, seorang ahli taurat yang sangat dihormati, berdiri dan meminta supaya para rasul dibawa keluar dari ruang sidang selama ia berbicara. Kemudian ia berbicara kepada rekan-rekannya sebagai berikut. Hai orang-orang Israel, berhati-hatilah dengan apa yang akan saudara lakukan terhadap orang-orang ini. Beberapa waktu yang lalu, muncul si Teudas yang merasa dirinya besar. Kira-kira 400 orang menjadi pengikutnya. Tetapi ia terbunuh dan para pengikutnya pun cerai berailah. Sesudah dia, pada waktu diadakan sensus, Judas dari Galilea berhasil menarik beberapa orang menjadi pengikutnya. Tetapi ia juga mati dan para pengikutnya juga cerai berai. Jadi nasihat saya, ialah, biarkan saja orang-orang ini. Kalau apa yang mereka lakukan dan ajarkan berasal dari manusia, tentu akan segera lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, saudara tidak akan dapat menghalangi mereka. Jangan-jangan kelak ternyata bahwa saudara melawan Allah. Mahkamah agama menerima nasihatnya. Mereka memanggil para rasul dan memerintahkan supaya mereka dipukuli. Kemudian melarang mereka mengajar atas nama Yesus. Dan akhirnya mereka dilepaskan. Mereka meninggalkan ruangan sidang dengan sukacita karena Allah telah menganggap mereka layak untuk menderita penghinaan demi namanya. Dan setiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah mereka terus mengajar dan memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. dan setiap hari mengajar sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.